Dua orang peserta tes SKD didisqualifikasi di hari kedua pelaksanaan tes SKD CPNS Formasi Pemprov Sulsel. Mereka yang didisqualifikasi karena membawa berkas yang tak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh panitia. Dua orang peserta SKD CPNS Pemprov Sulsel di hari kedua pelaksanaan tes terpaksa harus digugurkan sebelum mengikuti ujian. Penyebabnya adalah para peserta ini tidak membawa berkas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Misalnya, masih ada peserta yang membawa dokumen identitas diri dari hasil fotokopi ataupun scan. Padahal, BKN dan panitia daerah telah mengingatkan agar para peserta wajib membawa dokumen identitas diri asli jauh hari sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Ini masih tetap ditemui ada peserta yang tidak membawa kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Seperti KTP asli ataupun KK asli. Ada yang masih membawa KTP fotokopi, ada yang masih membawa KTP di scan, lalu di print, lalu di laminating, ada juga. Nah, itu tidak diperkenankan karena memang yang dipersyaratkan adalah KTP asli ataupun KK asli ataupun dokumen yang saya sebutkan tadi tetapi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi mereka di diskualifikasi apa? Di diskualifikasi karena itu merupakan kesalahan dari pesertanya. Panitia pengadaan CPNS Badan Kepegaya Negara menyebut kebijakan diskualifikasi ini murni karena kesalahan peserta sendiri. Peserta yang dokumennya bermasalah dan tidak memenuhi syarat secara otomatis dianggap tidak hadir.